Intro Ngomong-ngomong Buat Anda yang masih bergabung bersama kami Maturnuun Kita ada di Jokteng Mojoteng Riki Program spesial jam 10 Sampai dengan jam 11 siang Hanya di San Aji TV Jogja Oke Jangan lupa juga nih buat yang belum follow Pengen bertemanan kita Pengen berteman kan Harapannya begitu Jangan lupa Informasinya banyak disana Dan kita masih bersama dengan Beliau Ini salah satu yang akan memberikan Informasi banyak terkait dengan Taman pintar Pak Kalau tadi kita udah ngerti fasilitasnya Sarananya begitu Kapasitas Ini menjadi pertanyaan sih Karena kalau kita berbicara terkait dengan luas lahan yang ada Ini bisa beribu-ribu lah Bahkan tadi kalau kita berbicara di depan Ini bisa menampung Kira-kira bisa hampir 10 ribu gitu Betul sekali Nah sementara untuk Kapasiti Di tengah pandemi seperti ini Pengurangannya berapa persen ya Pak? Kapasitas itu bagi kami sangat penting Terutama di masa-masa pandemi Dan kita menghitung secara real kapasitas bangunan yang ada di tempat kami Sekedar informasi bahwa luas lahan kami kurang lebih 1,3 hektare Luas banget Luas banget Luas lahan Oke Kalau bangunan kurang lebih 8 ribu meter persegi Dulu bangunan 8 ribu meter persegi Itu bisa menampung setiap harinya antara 10 ribu Sampai 15 ribu orang Seperti setiap hari Nah sekarang dengan pandemi COVID Kita tidak mengurangi 50% saja Oke Tidak hanya 50% Bahkan cukup 10% Oke Jadi masing-masing zona Ketika mereka pengunjung masuk ke tempat zona kami Itu kita batasi hanya 30 orang Satu kluster Satu sesi Sesi pertama 30 orang saja Kemudian dipandu Dibimbing secara khusus oleh pemandu kami Oke Diarahkan Tentunya kemudian mereka akan mendapatkan Peruloh atau pendahuluan Standarisasi masuk gedung Termasuk penggunaan masker Jaga jarak Kemudian cuci tangan Kemudian Cek suhu Kemudian dan sebagainya Prosedur COVID Kita terapkan secara ketat Dan tentu pengaturan jarak bagi kita Atau social distance itu sangat penting sekali Untuk sekarang ini apa ya Untuk sekarang ya Oke 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 Jaga jarak itu sangat penting Jadi ketika mereka akan masuk ke gedung oval Mereka mendapatkan peruloh Atau pendahuluan Yes Lantas kemudian mereka bisa masuk Tidak bersama-sama masuknya Oke Step by step Nah kemudian ketika nanti Cluster pertama Bukan cluster Atau sesi pertama selesai 30 menit kemudian Mungkin ada rombongan lagi Masuk lagi Jadi tetap ada pengaturan Pengaturan jarak Yang dulunya Satu hari bisa 10 ribu Bisa 15 ribu Minimal 3.500 Sekarang Dibatasi dengan 30 orang 30 orang ya Ini menjadi capat Tentunya mereka Apply dulu Lewat online Registrasi online Tiketnya maksudnya Tiketnya online Tiketnya online Jumlahnya berapa Asalnya dari mana Betul Kemudian Nah sebelum mereka juga masuk Mereka Ditrack di tempat kami Oh oke Ditrack Apa namanya Pengecekan Kartu pelajar KTP dan sebagainya Supaya mereka ter-record Dan ini Ter-akumulasi Ter-registrasi Di kominfo Di tempat kami Ngobrolin terkait Dengan waktu kunjung nih Pak Cuma 30 Kalau dulu kayaknya Pak Haji udah buka Betul Menjelang malam Tutup gitu Atau bahkan ada beberapa Event Betul sekali Malam bahkan seperti itu Nah Sekarang ini Waktu bukanya Untuk Taman Pintar Seperti apa Nah ini memang Kami sering berubah-ubah Oh oke Mengikuti kebijakan Pemerintah Oke Daerah Karena kami adalah Bagian dari pemerintah Tentunya juga Harus dan memberikan Contoh Kepada masyarakat Supaya tidak Konfliktual ya Karena ini lembaga pemerintah Dan tentunya juga harus Safety dan berhati-hati Dalam mengambil kebijakan Oke Nah waktu seringkali berubah Di awal-awal Kita bisa buka Lebih pagi Kemudian Tutup Bisa lebih sore Tapi kemudian Ketika masa pandemi Covid Itu kadang kita buka Jam 9 Tutup Jam 3 sore Oke Pada saat itu Ketika kita harus Dan kita sempat tutup 3 bulan 4 bulan Terus tutup Karena bagian dari Sense of crisis Kita Kepada masyarakat Kita punya sense of crisis Kita gak buka Selama 3-4 bulan Dan ternyata Kedepan Kita buka Covid itu Bukan lawan kita Kok bilangnya Covid bukan lawan kita Kita harus berdampingan Dengan Covid Tuh Dampingan Kata-kata kita beli tepat ya Kalau melawan Gak akan menang Karena itu Karena ciptaan Tuhan juga Kita gak bisa Melawan ciptaan Tuhan Oke Kita harus berdampingan Dengan Covid Dengan tatanan yang baru Oke Kehidupan tetap berjalan Maka kemudian Kita juga berusaha Untuk memberanikan diri Membuka Dengan sistem standar Yang sangat ketah Rasa nyaman Dan keamanan Adalah yang terpenting Oke Bahasa sekarangnya Adalah CHSE Apa itu pak? Apa yang? Siapa yang tahu CH itu Cleanliness Oke Health S itu safety Dan environmentally Sustainability Jadi kita Mengedepankan Keamanan Kebersihan Kemudian Apa Safety Dan sustainability Kelestarian lingkungan Dan itu satu kesatuan Oke CHSE Itu bahasa indonesia Kalau bahasa inggrisnya CHSE Oke Oke Itu ya Kira-kira begitu Dan itu satu-satuan Nah Yang menarik adalah Kelestarian lingkungan Langkah Kelestarian lingkungan Itu seperti apa Kalau di tempat kami Oke Kita Membuat Sistem Pengelolaan Sampah yang terintegrasi Pengelolaan Sampah yang terintegrasi Seperti apa itu pak? Mungkin di barangnya Sistem pengelolaan Sampah yang terintegrasi Ada tiga yang kita lakukan Oke Yang pertama adalah Konservasi air Yang kemudian Yang kedua adalah Hemat listrik Dan yang ketiga adalah Sampah mandiri Tuh luar biasa ya Jadi di tempat kami itu Kan pengunjung banyak Oke Kalau satu juta satu tahun Sepuluh ribu orang Dalam satu hari Tentu mereka bawa sampah Pasti lah Pasti Enggak bawa sampah Nah pada saat Kita tidak bisa mengirim Sampah di Apa? Bank sampah Di pengelolaan sampah Akhirnya kita berpikir Kita harus membuat Satu Semacam sistem Pengelolaan sampah Yang terintegrasi Oke Terutama pada sampah makanan Oh iya Nah sumpah makanan Itu kita membuat Satu tempat Namanya Metode BSF Apa itu kak? Black soldier fly Jadi sistem Pengelolaan sampah Secara alami Dari tadi bapak pakai Bahasa Inggris loh ya Beneran Itu memahami loh ya Black soldier fly Tentara lalat hitam Ya tentara lalat hitam itu Satu sistem pengelolaan sampah Yang dilakukan Secara alami Tuh Secara alami Alami Nah ini sustainability Yang kita lakukan Oke Selain nanti menjaga Kelestaran lingkungan Kebersihan dan sebagainya Tetapi juga kita harus Apa nih pak? Apa namanya Membangun kesadaran Tentang pengelolaan sampah Di instansi Di tempat kita berkati Oke Sampai langkahnya seperti itu Betul sekali IG nya apa sih pak? Sorry Kita mau nanya dulu Ini IG dari Taman Pintar? Ya tentu Buka saja Taman Pintar Oh Taman Pintar Kalau website Taman Pintar.co.id Sip Kemudian IG kita Taman Pintar Underscore Yogyakarta Sip Apapun Yang kerekai dengan Taman Pintar Semuanya sudah lengkap Betul sekali Tinggal di search saja Begitu Karena ini menjadi catatan penting Terutama buat yang ingin berkunjur Ke Taman Pintar Ya Pak Kita punya kejutan nih Kita kabar udah jalan-jalan Ketemu dengan keluarga Keluarga Jogja Luar biasa Ada yang sudah datang Ada yang ingin beri masukan Seperti itu Dan mungkin Ini menjadi hal yang cukup Nantinya beri masukan Buat Taman Pintar Seperti apa? Ini dia Viti Tentang Taman Pintar Dari keluarga Jogja Monggo Silahkan Kalau Taman Pintar Menurut saya itu Udah bagus sih Dalamnya juga Edukasi-edukasinya Di dalam tuh Juga udah bagus Cuman Kayak penataannya tuh Ada yang kurang gitu loh Maksudnya Waktu itu datang Mungkin lagi rame-rame nya Banget gitu ya Terus pas masuk itu Kayak Jalunya tuh Nggak Langsung masuk Gombol gitu loh Jadi sempit Untel-untelan Terus Abis itu Pas sembahyang Di musholahnya itu Banyak yang Duduk di empean gitu Terus Sendal-sendalnya Pada bercecehan gitu Jadi kayak Mau masuk gitu Tapi ya Banyak yang disitu Kayak terhalangi gitu Jadi kurang rapi aja sih Untuk dua hal itu Di Taman Pintar Tempatnya udah bagus sih Luas juga Kebersihannya juga lumayan Terus Bagus buat Liburan keluarga Sama Liburan anak-anak juga Tapi yang perlu ditingkatkan Nanti mungkin Perawatan alat Alatnya Perlu ditingkatkan lagi Sama untuk Masa pandemi ini Untuk Taman Pintar sendiri Juga udah Nerapin protokol kesehatan Untuk sekarang ini Jauh lebih bagus Dan jauh lebih Teratur tempatnya Dan mengikuti teknologi Yang sekarang Kita dengerin ini Pak Beberapa sudah Memperi masukan Betul sekali Sebagai Humas Begitu Ada ucapan Ungkapan Tanggapan Begitu Betul Yang menarik Di tempat kami Di Taman Pintar Yes Mereka Sebagian besar Pengunjung Yang datang itu Bukan karena Promosi Oke Ini menarik Bukan karena Sarana promosi Yang kita bangun Melalui radio Mungkin TV Baliho Dan sebagainya Oke Karena pada saat Kita pertama kali Mengembangkan Taman Pintar Itu kita tidak punya Banyak anggaran Tentang itu Oke Nah Ketika kita melakukan Satu survei Yang dilakukan oleh Satu lembaga Di Gajah Mada Lembaga survei Sebagian besar Mereka Mengenal Dan mengetahui Taman Pintar itu Dari Mouth To Mouth Mulut ke mulut Mulut ke mulut Mulut ke mulut Dan kita pahami Itu dalam Perspektif marketing Kita kenal dengan Diedic Communication Diedic Communication Itu Satu hubungan Apa namanya Wawasan pengetahuan Mereka mengenal Taman Pintar itu Bukan karena Dari satu media Tetapi karena Temannya yang bercerita Datang cerita Datang cerita Kakaknya yang bercerita Betul Adiknya yang bercerita Dan lain sebagainya Oke Oke Dan itu yang kemudian Relationship hubungan Taman Pintar Dengan pengunjung kami Itu semakin kuat Kalau dilihat Dari Apa Dari Kunjungan Kita survei Mereka rata-rata Sudah pernah datang Tiga sampai Empat kali Kelas SD datang SMP datang SMA bisa datang Karena itu tadi ya Karena hubungan Loyalty Program Karena hubungan Diedic Communication Itu terbangun Oke Bayangkan Sejak tahun 2008 Sampai Sekarang ini Sebelum pandemi Covid Itu rata-rata Pengunjung satu tahun Oh Eh satu juta Satu juta Berarti Kurang lebih Sebelas tahun Tunjungan kita Bisa lebih dari 12 juta orang Oh My God Kata-kata 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 Oke Oke Jadi Kolektif Main yang terbangun Tantang Taman Pintar Ini sangat kuat Sekali Oke Ini bukan promosi Tapi kita melihat Promosi juga Di sini Promosi Real Ternyata Di lapangan Oke Jadi memang Kita mengenal Ada daidik Communication Karena Alat peraga Yang kita kembangkan Itu menciptakan Satu pengalaman Yes Yang kita sebut dengan Experiential Learning Oke Pak Pak Jadi bapaknya Semangat kuat ya Untuk memberikan Banyak hal Penjelasan Tentang Taman Pintar Tapi kita ingatkan Jangan lupa buat Yang kepikin tahu Artifitas Sanghaji TV Jogja Seperti apa Follow IG kita At Sanghaji TV Jogja Kita break Nanti kita ketemu lagi Sesi berikutnya Karena banyak kejutan-kejutan Yang akan kita hadirkan Spesial Untuk keluarga Jogja Ojo Neng Dindi Tetap di Sanghaji TV Jokteng Mojok Teng Meriki Tengahji TV Jogja Tengahji TV Jogja